Selamat datang hari yang indah Terima kasih Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Suhia, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Betul, saya tidak salah ngomong Ada sebuah cara bersedekah yang lagi-lagi unik ya teman-teman Ijinkan saya memberikan kepada kamu hadiah istimewa Gimana caranya kita bisa merubah orang, bahkan bukan cuma orang Seizin Tuhan kita bisa merubah uang kita menjadi alurnya kita tebak menggunakan sedekah Bisa mas? Bisa Caranya gimana? Yuk kita praktekin Gini nih Pertama gini teman-teman Saya harus kasih tau dulu kepada kamu bagaimana sifat dari uang itu sendiri Uang dan juga jodoh itu punya karakter yang sama Saya ulangi ya Uang, jodoh, dan orang yang ingin kamu rubah tuh Mereka punya karakter yang sama Apa itu mas? Satu Mereka tidak bisa kita rubah Loh, 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 loh Sebentar mas, ini apa sih? Tadi katanya kita bisa ngerubah Tapi sekarang mas Aryan bilang kita nggak bisa ngerubah mereka Jadi kita mau dibawa kemana? Sebentar, dengerin dulu Kita tidak bisa merubah mereka Tapi kita bisa merayu mereka Itu bedanya Kamu harus tau dulu Merubah dengan merayu itu beda, loh Kalau kita merubah, kita memaksa Tapi kalau kita merayu, kita bercanda Kita dengan sopan, halus, membawa mereka kepada kita Seperti apa yang kita mau Masuk kakak? Jelas sampai di sini? Nah, ini yang menariknya nih Gini, teman-teman Kalau kita merayu rejeki Apapun bentuknya Itu caranya sedekah Sedekah Tapi sedekahnya Pakai pola pikir pagar kehidupan Gimana itu mas? Ketika kamu bersedekah Kan selama ini diniatkan pakai doa Pengen ngerubah orang, betul nggak? Pengen ngerubah arus keuangan kamu, bener? Nah, sekarang dirubah dong Kita bersedekah nih Bagus Abis bersedekah Yang diniatkan adalah Diri kita sendiri dirubah dulu Saya ulangi ya Kan selama ini Kalau kita bersedekah Kalau kamu bersedekah Diniatkannya ingin merubah orang Menjadi suka kamu lah Menjadi baik lagi lah Uangnya jadi yang tadinya seret Jadi lancar lagi, betul nggak? Nah, sekarang kita rubah Rubah pola pikir itu Karena pola pikir itu mohon maaf kurang tepat Kita rubah menjadi pola pikir Ala sahabat pagar kehidupan Gimana itu? Ketika kita bersedekah Diniatkannya Untuk merubah diri kita dulu Menjadi lebih baik Kenapa mas? Karena diri kita itu adalah magnet Kalau diri kitanya dirubah dulu Yang ketarik otomatis juga berbeda dan berubah Betul nggak? Saya perjelas lagi deh Sekarang biar kamu jelas Anggap diri kamu ini seperti magnet Saya mau tanya Kalau magnetnya kecil Bisa nggak menurut kamu Menarik besi yang besar? Bisa? Nggak bisa Kalau mau menarik besi yang besar Magnetnya harus diganti dulu Menjadi magnet yang besar juga Kekuatannya Sama seperti kita Kita bagus nih Punya keinginan yang bagus-bagus Yang baik-baik Yang keren-keren Pertanyaannya Selama ini Kok kita pengen merubah orang-orang sih? Kok selama ini kita pengen merubah arus keuangan kita doang sih? Padahal sadar ya Mereka itu nggak bisa kita rubah Mereka bisa kita rayu Dengan cara Kitanya dulu yang dirubah Pelan-pelan tapi pasti Ketika kitanya berubah Mereka pun pasti berubah Kok reaksinya terhadap kita? Setuju nggak? Nih, saya kasih bukti Kamu deh Ya, diri kamu nih sebagai sahabat saya Pernah nggak sama orang Itu kayaknya nggak suka kan? Nah, pikirin deh Pikirin orang atau orang-orang Yang pernah bikin kamu tuh Mohon maaf jadi mual gitu Karena kelakuannya nggak bener Nah, sekarang anggap aja Anggap aja orang yang bikin kamu mual Atau nggak suka tadi Mendadak dia berubah sifatnya Orangnya sama bentuknya Tapi sifatnya berubah Jadi lebih baik Jadi lebih oke buat kamu Kira-kira secara jujur Diri kamu masih nggak suka nggak sama dia? Diri kamu masih mual nggak sama kehadiran dia? Kalau jujur jawabannya Nggak, mas Loh, kenapa? Padahal kan orangnya sama bentuknya Iya, mas Tapi dianya berubah Karena dianya berubah Saya jadi nggak benci lagi Nah, sama Sama seperti rejeki kita, teman-teman Kalau kitanya berubah Rejeki kita itu berubah juga kok Masuk akal Setuju? Paham sampai di sini? Nah, sekarang Baru kita bahas Gimana cara prakteknya Untuk mempraktekan ini Ini menarik nih Sekarang coba Coba kamu lihat Jumlah uang Yang ada di dompet kamu aja deh Nggak usah direkening Karena kalau buka rekening Kayaknya takut gitu ya Waduh, nih mas Larian Kalau suruh buka rekening Jangan-jangan saya disuruh seduka Yang banyak-banyak lagi Nggak, nggak, nggak Buka dompet aja Ada nggak duitnya? Nah, banyak tuh ya Lihat dompet kita Lihat dompet kamu Sambil buka dompet Lihat lagi Berapa lembaran uang Yang nominalnya Paling gede Ini nih Ini kalau udah disuruh Lihat duit Nominalnya paling gede Biasanya antara Penasaran sama nyengir Udah tahu Mau dibawa kemana ya Nggak apa-apa Ingat Sedekah itu pasti balik Seisi Tuhan Lebih gede sama kamu ya Oke Lihat lembaran uang Yang nominalnya paling gede Sudah Sekarang ambil Ambil lembaran itu Dan taruh dompet kamu Jadi lembarannya tadi Dikeluarin dari dompet Dompetnya kamu masukin lagi Ketas Atau ke kantong celana kamu ya Silahkan Sudah Nah, ini menarik nih Sekarang Kamu buka lembaran uang tadi Yang sudah kamu ambil Selebar-lebarnya Oke Kamu taruh deh Taruh uang itu Di atas meja Ya, jadi kamu sekarang duduk Taruh di atas meja Uang itu Sambil kamu pandami Sekarang saya mau tanya Sama kamu Jawab dalam hati aja Jujur ya Jujur ya Kalau seandainya nih Ya, sambil kamu lihat tuh duit ya Kalau seandainya Uang Satu lembar ini Tiba-tiba jumlahnya Jadi Sepuluh ribu lembar Wah Banyak tuh ya Kamu seneng gak? Saya ulangi pertanyaan saya ya Kalau seandainya Selembar uang Yang ada di depan matamu ini Yang kamu pandangi Itu jumlahnya Jadi sepuluh ribu lembar Kamu seneng atau seneng? Nah kan Tiba-tiba senyum sendiri Nah seneng ya Seneng banget Saya juga seneng Dapet duit Gak ada orang yang gak seneng Nah pertanyaannya Ini yang menarik Sepuluh ribu lembar itu Mau kamu apain? Itu Itu yang menunjukkan Kepantasan diri kita Terhadap uang Teman-teman Kenapa saya suruh Kamu pelototin uang Ditaruh di media? Karena dengan cara Saya ajak ngobrol begini Kita bisa tahu Kita pantes gak sih Dapet banyak uang? Kalau tujuan kamu tadi Sepuluh ribu lembar tuh uang Bikin kamu jadi pengen Lebih banyak lagi Menolong orang Menolong orang tua Menolong keluarga Bukan membahagiakan diri doang ya Selamat kamu Pantes jadi orang kaya Saya ulangi Kalau tujuan yang saya tanyakan tadi Jawaban kamu Untuk membahagiakan orang lain Kebanyakan Selamat Kamu pantas Jadi orang kaya Dan kamu pantas Dapet jodoh yang baik Kenapa saya bilang gitu? Balik lagi Ketika kita adalah Orang yang baik Teman-teman Gak usah takut Cepat atau lambat Kamu Kita akan menarik Orang-orang Dan hal-hal Kejadian yang baik juga Yang jadi masalah tuh Maaf ya Maaf banget Kalau pas pertanyaan saya tadi Jawaban kamu Aku mau beli mobil mas Aku mau beli rumah mas Aku mau beli PS5 mas Mau beli PC yang paling keren mas Mau beli gelang Mau beli berlian Mau jalan-jalan ke luar negeri mas Waduh Bahaya itu Kalau banyak aku 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 Akunya Maaf banget Maaf sekali Itu berarti dirimu Belum pantas jadi orang kaya Dan belum pantas Dapetin jodoh yang tepat Maaf banget loh Tapi itu kenyataan Nah sekarang gini Kalau diri kamu yang udah pantas dulu nih Kamu selamat ya Udah berada di jalan yang benar Sekarang Setiap kali kamu bersedekah teman-teman Tolong kamu katakan begini Ya Bisa kamu ubah dengan kalimatmu sendiri Saya kasih contoh aja ya Kamu bersedekah Entah lewat aplikasi Entah kamu berikan uang kamu kepada orang lain langsung gitu Kamu berdoa dalam hati Berdoanya gini Ya Tuhan Jadikanlah saya orang yang semakin kaya raya Agar saya bisa membahagiakan orang lebih banyak lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ditambah lagi Ya Tuhan Jadikan saya orang yang kaya raya Dan mendapatkan jodoh yang terbaik Agar saya bisa menolong banyak orang dengan perasaan yang bahagia dan damai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selesai Jadi ketika kita memang udah pantas Alhamdulillah nih puji Tuhan Terus pantaskan diri dengan apa Ketika bersedekah doain dulu nilai kita Tujuan kita bersedekah untuk apa Untuk ngebahagiain orang lain juga loh Jadi semakin kita banyak uang Semakin bahagiain orang lain Dari situ kita semakin pantas di mata Tuhan Untuk dapetin jodoh yang baik Rezeki yang baik Kerjaan yang baik Semakin kitanya pantas Itu ibarat kata Magnet rezeki kita semakin bagus dan berkualitas Dan balik lagi Kalau magnetnya udah bagus Yang tertarik yang bagus Apa yang jelek? Jawab Yang bagus Makanya saya bilang Semua hal yang terjadi pada hidup kita Itu bukan salah orang lain Tapi salah diri kita sendiri Yang bukannya memperbaiki diri Malah nyari Ini salah siapa ya? Oh ini salah orang tuaku Oh ini salah pak presiden Oh ini salah pak menteri Oh ini salah gubernur Oh ini salah guruku Oh ini salah dosen Oh ini salah mas Aryan Oh ini salah mantanku It's stop Stop untuk mencari salah siapa Ambil nafas Hembuskan pelan-pelan Kemudian katakan Aku bisa berubah Yang tadi Yang tadi Maaf ya Yang hasilnya kurang pantas gitu ya Saya tantang deh Coba kamu sekarang beli makanan yang kamu paling suka Bener Beli makanan apapun yang paling kamu suka Nah Berani gak kamu berikan makanan yang paling kamu suka itu Sama orang lain Cari orang lapar di jalan banyak Kasih itu makanan yang kamu suka Berani gak? Kalau berani Kamu sudah sembuh Tapi kalau banyak mikir Banyak kata tapi Nah belum sembuh itu Dan balik lagi Yang menyembuhkan kamu bukan saya Tapi diri kamu sendiri yang mau berubah atau tidak Jadi cara kita untuk melembutkan hati dalam bersedekah itu gampang teman-teman Beli makanan yang kita suka Beli barang yang kita suka Kasih itu ke orang Karena sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah dari hal yang kita cintai Itu dia Setuju gak? Bener kan? Nah dari sini kamu dapat ilmu baru lagi nih Ini emas banget loh Dengan ilmu sedekah yang sudah banyak kamu pelajari di pagar kehidupan Ditambah ini Waduh Seizin Tuhan luar biasa hasilnya buat kamu ya Jadi sekarang silahkan kamu tonton berulangkari video ini Sambil kamu padukan juga dengan materi video pagar kehidupan Tentang sedekah yang lain Video pagar kehidupan yang lain Kamu campur Kamu praktekkan Kamu rasakan deh perbedaannya Ada pasti seizin Tuhan Keajaiban yang terjadi pada hidup kamu ya Selamat Kamu berhitung loh Oke? Masih ada saya Aryan Surya Saya sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan Tetap keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati